selamat menikmati mari kita lanjutkan cerita Dong Hua Dewa Xoyen part 9 ayo langsung aja kita ke alurnya karena penampilan Xoyen Xioho merasakan ancaman yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata pada pandangan pertama sepertinya Xoyen tidak mencolok akan tetapi Yuan Wei saja yang berada di langkah kelima juga ditolak oleh Xoyen dan sekarang dia telah memasuki keabadian hutan belantara abadi kekuatan tempur yang ditampilkan jauh di luar imajinasi Xioho sampai hari ini Xioho masih tidak mengerti mengapa ada orang yang mirip dengannya baik Xoyen berteriak dengan marah dampak dari jiwa-jiwa yang dibentuk oleh 13 gerbang surgawi dihancurkan dengan gila-gilaan dan ribuan jiwa melonjak keluar mungkin puluhan ribu jiwa klon pemakan jiwa dapat melawannya akan tetapi Xoyen tidak berkultivasi melawan klon pemakan jiwa jadi hanya ada sedikit metode yang dapat digunakan dibandingkan dengan formasi sebesar itu jelas ada kesenjangan diantara mereka meskipun kekuatan klon pemakan jiwa sementara dapat menahannya tapi tidak dirakukan lagi konsumsinya banyak Xoyen tidak ingin menyanyiakan kekuatan klon pelahap jiwa di sini tunggu sebentar tunggu sebentar mata anjing itu memiliki wawasan tentang formasi yang dibangun oleh pria itu apa yang dilakukannya saat ini tidak hanya retak tetapi juga memahami dan memperbaiki formasi itu Xoyen tidak berdaya dan hanya bisa terus mendukungnya untungnya kekuatan klon pemakan jiwa dari ribuan jiwa juga cukup kuat sama seperti cahaya biru mata anjing itu tersapu kecepatan rotasi dari 13 gerbang surgawi mulai melambat dan gerbang ke-14 muncul dan mulai memadat adegan yang tiba-tiba ini juga menyebabkan pupil pria itu menyusut segera setelah itu jalur ke-15 dan ke-16 terus mengembun dan pada saat ini pria itu menemukan bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas formasi tetapi jelas formasi besar yang dia atur seolah-olah ada tangan besar yang datang darinya dan mengambil kendali dari tangan pria itu karena dia sudah merasa bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat terus mengalir ke dalam formasi besar itu dan jumlah formasi gerbang surga masih meningkat sampai pada 24 gerbang dan tiba-tiba formasi besar meledak tak terbayangkan dan membuat tekanan kekuatan semacam ini membuat pikiran pria itu tiba-tiba tegang pada saat ini dia benar-benar kehilangan kendali atas formasi pada saat ini ketika 24 gerbang surga mengembun tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif dan kelelahan di bawahnya saat ketika 24 gerbang surgawi mengembun mereka tidak lagi disebut gerbang surgawi tetapi harus disebut gerbang abadi yang merubah formasi ini adalah mata anjing apa yang dia katakan di mulutnya adalah 24 gerbang abadi di langit huh melihat tidak ada puih ini adalah penampilan sebenarnya dari formasi ini suara bangga dari mata anjing itu keluar perlahan dan laki itu terkejut dan matanya bersinar tanpa batas orang yang membunuh seribu pisau formasi ini diserahkan kepadamu setelah Goyan selesai berbicara dia memandang Xoyen Xoyen tidak pandai dalam formasi ini terlalu cepat dan sulit untuk tampil dalam pertempuran yang sebenarnya tentu saja Xoyen juga merasakan kekuatan formasi ini dan tidak menolak untuk mengangguk sedikit tetapi kekuatan jiwa di alam dewa secara alami tidak dapat mendukung konsumsinya yang besar terus pelit dengan kekuatan pelan pemakan jiwa ribuan jiwa bahkan jika itu adalah pikiran kekuatan agung pelan pemakan jiwa sebenarnya adalah kekuatan jiwa yang dibawa oleh jiwa yang mati dan itu adalah kekuatan jiwa itu sendiri saat Xoyen menerima formasi ini dari mata anjing Xoyen merasakan kekuatan dari formasi ini dan dalam sekejap dia menghabiskan kekuatan jiwa yang agung untungnya pelan pemakan jiwa Xoyen jarang menggunakannya kekuatan pelan pemakan jiwa dari ribuan jiwa masih dalam keadaan melimpahan dengan cara ini Xoyen tidak begitu tertekan lagi pula konsumsi kekuatan pemakan jiwa setara dengan memakan jutaan jiwa kekuatan pelan pemakan jiwa hanya akan digunakan semakin sedikit ini juga tempat jahat pemakan jiwa yang membutuhkan sejumlah besar jiwa yang mati untuk diisi kembali Xoyen tidak bisa membunuh tanpa pandang bulu karena kekuatan pelan pemakan jiwa bahkan jika dia membutuhkan kekuatan Xoyen memiliki garis bawah yang harus dia patuhi dia tidak takut membunuh tetapi dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu oleh karena itu efek yang lebih besar dari klon pemakan jiwa pasti akan ada di medan perang di masa depan tapi tidak untuk sekarang jadi Xoyen jarang menggunakan klon pemakan jiwa dan hampir selalu menggunakannya untuk menampilkan sayap dewa bela diri tetapi konsumsi sayap dewa bela diri lebih alami daripada formasi semacam ini jika Xoyen tidak memiliki kekuatan klon pemakan jiwa untuk melahap ribuan jiwa bahkan jika mata anjing mengendalikan formasi ini itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh jiwa alam Xoyen memandang pria itu dan yang terakhir juga merasakan mata panas Xoyen pertempuran hanya tentang hidup dan mati dan tidak ada kemenangan atau kekalahan di bawah pertempuran ini bahkan jika dia adalah roh nyata itu sulit untuk dia untuk mundur sekarang satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri tetapi formasi ini diciptakan olehnya dan pada saat yang sama dia menyelimuti dirinya di dalamnya dan sekarang tidak mungkin untuk pergi 24 gerbang abadi ditelah buka saya melihat 24 gerbang abadi mulai berputar dan kekuatan jiwa yang mengejutkan dengan cepat dikompresi dan diselimuti ke arah pria itu tampaknya tidak ada kekuatan nyata tetapi pada saat berikutnya sosok pria itu tiba-tiba menghentikan gerakannya membuat pupil matanya berangsur-angsur melebar cahaya dan bayangan besar berkondensasi dari tubuhnya yang hanya dimiliki oleh jiwa dunia nyata tubuh spiritual dihukum pada saat ini pria itu menyerahkan tubuhnya dan menggunakan pikiran yang paling kuat untuk mengendalikan jiwanya dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan sebenarnya dari formasi ini bukanlah untuk membunuh kehidupan tetapi untuk menghilangkan jiwa membuat tubuh jiwa meski masih abadi sebenarnya merupakan jalan kematian yang lain tubuh spiritual pria itu memancarkan kekuatan jiwa yang tak tertandingi dan kuat kekuatan ini telah melampaui avatar pemakan jiwa yang saat ini memiliki puluhan juta jiwa dibandingkan dengan jiwa alam nyata avatar pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa itu hanya kekuatan pinjaman dibandingkan dengan dunia nyata yang kuat itu sendiri ada perbedaan mendasar antara keduanya apakah ini ruang kosong Zoyan bergumam dengan suara rendah meskipun dia berada di atas angin saat ini dia masih menghalang nafas pada ruang kosong yang kuat dari pria itu kecepatan rotasi 24 gerbang abadi dutian semakin cepat dan tekanan spiritual yang meletus darinya bahkan lebih menajubkan saya melihat tubuh spiritual pria itu menunjukkan rasa sakit dan dia hanya bisa menahan saat ini jelas bukan lawan dari formasi ini melihat adegan ini Xoyan juga terkejut dengan formasi ini dia dulu memiliki kiong kian dan piring penggilin jiwa tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan formasi ini tetapi caranya sederhana dan arah pertempurannya kira-kira sama memadatkan kekuatan jiwa yang kuat untuk membentuk ryatsu yang akan berdampak pada jiwanya dan kemudian sangat merusak atau menghancurkan jiwanya yang mengejutkan Xoyan formasi ini dapat secara langsung membiarkannya menekan jiwa yang kuat di dunia nyata Xoyan yang tidak terlalu tertarik dengan formasi aslinya tiba-tiba merasa bahwa 24 gerbang abad di surgawi adalah metode yang baik tentu saja permisnya adalah bahwa kekuatan jiwa dewa juga dapat mencapai dunia nyata di masa depan jika tidak saya khawatir saya tidak dapat menanggung konsumsi sama sekali dengan kekuatan klon pelahap jiwa meskipun formasi ini sangat kuat itu juga membutuhkan kekuatan jiwa yang luar biasa agung sebagai pendukungnya sebelum dapat digunakan tapi bagaimanapun juga pihak lain adalah orang kuat di dunia nyata pada saat ini dia secara bertahap memasuki keadaan gila kekuatan jiwa maniaknya ini menghancurkan 24 gerbang abad di Dutian bagaimanapun rasanya formasi ini benar-benar muncul tidak mungkin menghancurkanku hanya dengan formasi ini hancurkan untukku hancurkan hancurkan pria itu meraung liar dan suaranya yang memekakkan telinga bukan untuk melampiaskan tetapi itu sebenarnya adalah serangan jiwa karena dia tahu bahwa selain menghancurkan formasi itu lebih mudah untuk menghancurkan formasi daripada menemukan mata formasi dan untuk mengalahkan orang yang mengendalikan formasi saat ini Xoyen hanya merasakan deru di jiwanya dan telinganya langsung terguncang dengan darah dapat dilihat bahwa serangan balik dari jiwa yang kuat di dunia maya tidak boleh diremehkan segera Xoyen tidak raku-raku dan sejumlah besar energi klon pelahap jiwa dituangkan ke dalam formasi besar lagi niat asli keruntuhan distabilkan lagi tekanan spiritual yang kuat dengan gila menghancurkan tubuh spiritual pria itu segera tidak ada suara yang keluar berbicara tentang formasi ini aku juga memiliki takdir dengan tuan anjing orang yang menciptakan formasi ini menangis dan berlutut dan memohon pada tuan anjing jadi aku hanya mengambil tindakan untuk membantunya menyelesaikan formasi ini dan bisa berlatih kuyen melirik ke arah formasi ini dan memandang pria itu dengan jijik pada saat ini loseng dan mereka bertiga memandang pria itu dan menjadi semakin gugup situasi sodara keking tampaknya agak salah kata lovee loseng dan yihu yang tidak bodoh dan mereka berdua secara alami dapat melihat situasi saat ini apa yang harus aku lakukan yihu memandang loseng yang tampak muram aku khawatir keking akan kalah kita harus segera mundur begitu keking jatuh tapi kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri sosok loseng sudah perlahan mundur kami tidak peduli dengan kakak keking lovee berkata dengan tegas-tegas loseng melototi lovee yang mengingung dia tidak memiliki perasaan abadi dan hanya minat abadi jelas mereka tidak akan terlalu menekankan cinta dan kebenaran saat ini dan kemudian mengubur keking bersamanya ketika menghadapi bahaya baik manusia maupun dewa akan mengungkapkan sifat egois mereka menarik loseng berkata dengan suara rendah dan setelah berbicara mereka bertiga bersiap untuk mundur ke kabut abu-abu mereka berencana untuk pergi dari sini dengan cepat hanya dengan naik ke tingkat yang lebih tinggi mereka dapat sepenuhnya menyingkirkan xiu yen tapi hanya pada saat ini cincin penahan loseng melintas dan tali penyegel ibis merah tiba-tiba tersapu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia langsung mengikat mereka bertiga dan mereka bertiga terkejut pada saat yang sama sialan apa yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak ingin dikendalikan olehku dan kamu ingin pergi aku tidak mampu memprovokasimu dan aku tidak bisa bersembunyi wajah loseng pucat dan dia hampir menangis harta macam apa ini musuh tidak mengikatnya tetapi hanya mengikat tuannya pengkhianatan yang terang-terangan terlalu nyata loseng sangat marah dan ketika dia menghapus tanda di tali segel iblis itu benar-benar mengubahnya menjadi barang tanpa pemilik kamu bebas sekarang kamu selalu bisa membiarkan aku menunggu untuk pergi loseng meraung tapi tali segel iblis tetap tidak bergerak mengikat mereka bertiga dengan erat tepat ketika loseng tidak marah lagi yu guang tiba-tiba menyapu ke samping tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sosok yang berdiri di sana memeluknya dengan kelinci yang terlihat seperti anjing yo sepertinya aku sudah ketahuan yanjing menutup mulutnya dan tersenyum lembut setiap gerakan tampak dirancang dengan hati-hati menawan dan elegan jangan terburu-buru pergi kalian telah melakukan sesuatu pada suamiku jadi tidak ada yang bisa pergi sekarang mereka bertiga akan diserahkan kepadamu sosok yang berbicara adalah permaisuri yang menjulang selama dia mau tidak ada yang bisa menemukannya di sini sehingga dia baru saja muncul di samping mereka bertiga untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukannya seolah dia mengerti tali segel iblis menunjukkan seutas benang dan kemudian menganggup pada permaisuri oke setelah sekian lama kamu adalah embryo benang iblis dan kamu pelupa bagaimanapun aku tidak pernah mengecewakanmu jika kamu melakukan ini kamu akan dihukum oleh surga begitu suara itu jatuh tali penyakil iblis mengikat ketiganya lebih erat kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam rosenk sangat marah dan kekuatan keabadian dihancurkan tampaknya berencana untuk menghancurkan tali penyegel iblis tapi saat loseng hendak bergerak permaisuri melambekan lengan bajunya dan aroma menyapu ke mereka bertiga tiba-tiba mereka bertiga tercengang tatapan yang mereka lihat pada permaisuri menjadi terobsesi dan mereka bahkan menyerah berjuang permaisuri tersenyum sedikit tetapi matanya yang indah melihat kejauhan matanya selalu tertuju pada xuyen seperti orang idiot dua pada saat ini formasi besar dari 24 gerbang abadi dutian runtuh dan terbentuk jutaan jiwa yang kuat menyapu sekeliling nama pembangkit tenaga listrik di dunia nyata adalah keking pada saat ini tubuh spiritualnya langsung berkurang dari 100 kaki menjadi beberapa lusin kaki jelas untuk memecahkan formasi ini dia membayar harga yang mahal sesaat setelah memecahkan formasi keking membuka matanya dan darah di bola mata berlumuran darah tanpa raku sedikitpun bola cahaya abu-abu muncul di tangannya bahkan jika dihancurkan seluruh sekitarnya langsung tertutup oleh asap tebal keking dikalahkan dia berencana untuk melarikan diri tali iblis kecil pergi ikat orang yang ingin melarikan diri termesuri berkata dengan lembut dadanya bergelombang mengenakan congsam yang sedikit ketat dengan pinggang tipis dan pinggul bundar dan sosok berbentuk buah pir dan berdaging bisa menjadi dikatakan yang terbaik dari yang terbaik ini luar biasa suara lembut itu jatuh dan tali segel iblis tidak ragu sama sekali dan segera melarikan diri setelah asap tebal menghilang keking terlihat berjuang dengan panik dan tali segel iblis di tubuhnya mengikatnya dengan erat membuatnya sulit untuk dia untuk pindah melihat ini Soyan mengangkat alisnya sedikit dan sedikit terkejut ketika dia melihat tali penyegel iblis yang mengikat keking dia tidak menyangka benda ini begitu kuat bahkan bisa membatasi keabadian tidak heran Longsheng sangat kuat penuh percaya diri di dalamnya tali segel iblis ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan benar-benar di luar kendalinya ketika Soyan melihat permesuri dia mengerti bahwa ini pasti yang dilakukan permesuri setiap kali permesuri menghilang tanpa alasan dia juga muncul ketika dia seharusnya menemani Soyan tapi setiap kali Soyan melihatnya mata Soyan seakan berbinar karena setelah menghilang dia akan berubah menjadi satu set pakaian baru dengan berbagai gaya dan gaya yang mengingatkan Soyan pada beberapa istrinya mungkin wanita memiliki referensi ini Soyan berpikir dalam hati matanya dengan cepat mengalihkan pandangannya dan dia tidak bisa menahan diri lagi itu terlalu menggoda aku tahu permesuri melakukannya dengan sengaja tapi mau tak mau aku melihatnya segera Soyan datang ke king yang diikat tali segel iblis dan dia terlihat murung itu memang memiliki sedikit keberanian untuk menghancurkan formasi dia tidak raku-raku untuk meledakan dirinya sendiri aku khawatir akan sangat sulit untuk pulih dari ini kan Soyan berkata perlahan dan ke king menyeringnya ketika dia mendengar kata-kata itu itu lebih baik daripada mati di sini ketika idiot ini akhirnya kalah di tangan mereka sendiri ke king melihat dengan marah jelas dia mengenali tali iblis di loseng dan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri tetapi terjebak oleh tali membuatnya sangat tidak mau Terima kasih telah menonton!